Nah sahabat Michelle, inilah seorang muslim yang dihujat tentang eksistensi Tuhannya yang tidak berwujud Namun justru anehnya muslim ini hanya menjawab secara logika saja Sudah cukup untuk membuat Kristen-Kristen membenarkan perkataannya meskipun hanya dalam hati saja Mereka ini aneh sekali ya Kristen-Kristen itu hobinya menghujat akan Tetapi ketika sudah dijawab malah diam seribu bahasa Nah mari kita simak videonya ya sahabat official Terus Tuhanmu mana Drun? Nggak berwujud? Sama dengan kentut dong, mending lu sembah kentut aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Tuhanmu mana Drun? Nggak berwujud? Sama dengan kentut dong, mending lu sembah kentut aku Allah subhanahu wa ta'ala itu bro Yesus itu kan Tuhan Nah ketika lu nyembah Yesus otomatis lu juga nyembah Ini parah nih Sahabat-sahabat official, Alhamdulillah ya gadis ini mengedepankan adab ketika berkata-kata Mau tidak mau, biar kami yang menyampaikan kebenarannya ya sahabat official Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah manusia yang bisa makan minum dan membuang kotoran Dan kotoran itu kan najis ya Jadi mustahil dong Tuhan itu bernajis Karena Tuhan itu mahasuci dari segala kelemahan Inilah pelajaran dasar untuk mengenal ketuhanan Jadi kami ulangi lagi ya Tuhan itu mahasuci Mustahil ada najis di dalam tubuhnya berupa kotoran Atau najis-najis lain yang menempel kepadanya Mahasuci Allah dari yang sedemikian itu Sungguh tidak pantas ya Tuhan diperlakukan seperti mereka Nah mari kita dengar hujatan kedua yang menimpatkan disini ya Surganya yang seperti lokalisasi ya mbak Cie yang pernah masuk lokalisasi Anyway kamu dapat referensi dari mana sih ada surga seperti lokalisasi Oh iya dimatis 21 nomor 31 kan dijelaskan ya disitu Bahwa para pesundal itu nantinya akan masuk terlebih dahulu ke dalam surga Masya Allah Berarti kamu sedang menyampaikan gambaran surga di agama kamu sendiri dong Luar biasa mantap sekali ya Jawaban dari mbak yang satu ini Yang pastinya langsung menusuk ke hati sanubari kekristenan itu sendiri Serunya pria mu'alaf ini justru malah menimpali Bagi Kristen yang mendengar deritanya Ibarat sudah jatuh ke timpat tangga Yuk kita simak Ada yang katanya si paling kasih Katanya dia si paling kasih Katanya dia si paling kasih Tapi disaat dia mendengar berita atau menyaksikan Pembantayan anak-anak yang tak berdosa di suatu tempat Mereka malah teriak Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Menjijik kan guys Lalu disaat si paling kasih ini menyaksikan Bahkan mendengar berita bahwasannya di suatu negeri Yang ada yang penduduknya dibantai Wanita-wanita jadi diperkosa Dan bahkan banyak lagi kekejaman dan juga kekejian yang mereka-mereka alami Tapi kalian tahu Apa teriak si paling kasih Mereka malah menyatakan Tahu kekejian dan kekejaman dan pembantayan manusia serta pemerkosaan Terhadap manusia yang ada di negeri itu Mereka menandakan umat pilihan Tuhan Menjijiknya Bahkan disaat suatu negeri mengalami kelaparan Karena mereka diboykon Pasukan makanan yang masuk ke daerah mereka itu dimikikan atau diceklar Menggata sedikit jumlah dari masyarakat di negeri itu Yang mengalami kelaparan dan nyaris kematian Malah si paling kasih ini teriak-teriak dimana-mana bahwa sana Ajaran dia yang paling benar Tambah menjijikan gak? Jadi perkataan si paling kasih ini mengingatkan saya akan perkataan sungguh Jangan bersayang, jangan bersayang, karena sungguhnya mereka adalah silu man Sahabat-sahabat of Yael Jadi kami sarankan umat Kristen Jangan pernah mengusik para mu'alaf Para mu'alaf itu masuk Islam melewati proses pembelajaran yang begitu panjang Bukan hanya lulus dari kitab Kristen yang mereka pelajari Tetapi kitab suci umat Islam juga mereka Dalami untuk mencari kebenaran dalam misi perbandingan agamanya Jika kalian menghujat para mu'alaf Maka sama saja kalian menggali lubang kubur anda sendiri Karena para mu'alaf itu cerdas dan memiliki IQ di atas rata-rata Jadi saran kami mendingan kalian sahabat-sahabat Kristen Menahi dulu dalam hal pendalaman terhadap kitab suci kalian sendiri Mungkin saja bisa mendapatkan hidayah dari ayat-ayat yang disembunyikan oleh para pendeta tersebut Terima kasih ya sahabat ofisial Kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe channel ini dan share video-video kami ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad Badur Dabur Badur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang Dabur 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 Badur Dabur Dabur